Maraknya informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait percobaan penculikan pada anak, khususnya anak sekolah dasar, membuat para orang tua resah saat anak berada jauh dari pengawasan. Menanggapi keresahan tersebut, Babin Kamtipnas dari Polsek, Semarang Tengah, Babin Sakuramil 02, Semarang Tengah, dan pihak dari Kelurahan Pekunden, menggandeng pihak sekolah dasar di wilayah Pekunden, Kota Semarang, melakukan edukasi terhadap siswa. Babin Kamtipnas dan Babin Sa yang dibantu pihak dari Kelurahan Pekunden, juga akan melakukan pengawasan rutin di sekolah dasar wilayah Pekunden. Ini dilakukan agar tidak terjadi kepanikan pada orang tua maupun pengajar, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak dan tenaga pengajar saat proses belajar mengajar. Selain melakukan pengawasan, anak-anak sekolah dasar negeri Pekunden juga diberikan edukasi agar terhindar dari penculikan. Untuk antisipasi cegah kasus penculikan anak, kita himbo kepada orang tua wali murid dan anak-anak untuk menjemput di halaman lokasi sekolah. Di halaman lokasi sekolah. Yang kedua, kita tetap membantu pihak sekolah untuk monitor kasus tersebut pada saat kekurangan sekolah. Yang ketiga, kita tadi edukasi langsung kepada anak-anak sekolah SD Pekunden, tadi masuk di kelas 1. Kaitannya mencegah kasus percobaan atau penculikan anak di lingkungan SD Pekunden. Karena kita membawai khususnya keluarga Pekunden, kita akan membantu pihak sekolah khususnya untuk SD Pekunden, SD Hajah Istriati, dan SD Teresiana. Diharapkan dengan adanya pengawasan dan edukasi yang diberikan, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan normal. Dan bagi orang tua, beserta didik maupun tenaga pengajar merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah.